Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel again Malah Sari Hidratma Hai teman-teman bagaimana kabarnya Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apapun jual Serta diberikan kelimpahan Kesehatan lahir batin Kali ini yang saya bagikan impunya Yaitu mengenai obat Aspilet Obat Aspilet ini Diberi harga Tertingginya yaitu Rp7.814 Kalau kurang jelas nanti di akhir video Teman-teman bisa cek Mengenai jelasnya Basic obat ini Jadi sebelum lanjut Nonton video ini saya mohon dukungannya Untuk like, komen, subscribe, share Ke media sosial teman-teman Demi berkembangnya channel ini Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Agar video yang saya upload teman-teman update Untuk menontonnya Bagi yang sudah saya ucapkan banyak Terima kasih Tidak lama-lama lagi Cikir datang Komposisi dari Aspilet ini Tiap tabletnya mengandung Asetil salisilat asid 80 mg Aspilet ini adalah obat yang termasuk Kedalam golongan anti-platelet Obat jenis ini berfungsi untuk mengencerkan darah Dan mencegah penggumpalan di pembuluh darah Jadi pengencer darah ini merupakan obat-obatan yang digunakan Untuk mengencerkan darah Dan melancarkan aliran darah di seluruh tubuh Selain itu Pengencer darah Obat ini juga dapat mencegah Terbentuknya sumbatan darah Yang menjadi Biang, keladi, munculnya Berbagai penyakit serius Seperti Setup Dan penyakit jantung koroner Jadi indikasi daripada obat Aspilet ini Yaitu Dalam tiap aspilet Mempunyai banyak manfaat Selain untuk mengurangi Resiko serangan jantung Dan setruk Obat aspilet ini juga Nyatanya juga Berguna untuk Meredakan nyeri ringan Hingga sedang Seperti Sakit gigi Sakit kepala Nyeri otot Hingga rasa sakit Dan juga Bengkak pada Radang persendian Selain itu Obat aspilet ini Juga berguna Untuk Menurunkan demam Dan juga Pelubiasa Dan aspilet ini Biasanya digunakan Untuk Yaitu Mengencerkan darah Pada pasien Yang baru selesai Menjalani Operasi Penyumbatan Arteri Dengan dosis Yang rendah Darah akan Mengencer Dengan begitu Akan mencegah Terjadinya Pembekuan darah Dan Kapan Waktu Minum Obat Pengencer Darah Ini Yaitu Obat Pengencer Darah Ini Tidak Dapat Dikonsumsi Secara Sembarangan Tentunya Namun Harus Berdasarkan Resep Dokter Harus Dengan Resep Dokter Seseorang Yang diresepkan Obat Pengencer Darah Ini Perlu Mengkonsumsi Setiap Hari Secara Rutin Dan pada Waktu Yang Sama Misalnya Mengkonsumsi Setiap Hari Di jam Yang Sama Tentunya Obat ini Mempunyai Dosis Yaitu Pasologinya Yaitu Satu Sampai Dua Update Punya Setiap Hari Dan Mempunyai Efek Samping Editasi Lambung Mual Muntah Pemakaian Lama Dapat Menyebabkan Pendarahan Lambung Jadi Karena Obat Ini Obat K Tetaplah Berkonsultasi Dengan Dokter Harus Dengan Resep Dokter Kalau Di bawah Naungan Dokter Tentunya Obat Ini Aman Aman Saja Bagi Yang Ingin Bertanya Tentang Obat Ini Silahkan Komen Di Bawah Bagi Pernah Yang Mengkonsumsi Obat Ini Silahkan Komen Di Bawah Untuk Berbagi Informasi Kepada Teman Yang Lain Bagaimana Reaksi Jika Teman Mengkonsumsi Obat Ini Demikian Saja Infonya Tetap Jaga Kesehatan Bagi Yang Sakit Saya Doa Kekas Sembuh Thank You For Watching Kuas Serang Bagi läit Day Jis 钥 Bag Sun Di N Kekas M Terima kasih telah menonton!